Intro Kadaryu, Kadaryu, Nutrisi Film disini Di video kali ini, Nutrisi akan membahas film yang berjudul The Tomorrow World Yang baru saja dirilis pada tahun 2021 Menceritakan tentang perjuangan umat manusia untuk membasmi para alien yang datang dan menguasai dunia Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film diawali dengan diperlihatkan kehidupan di tahun 2022 Terlihat sebuah keluarga yang terdiri dari Daniel Forrester, lalu sang istri yang bernama Lily, dan anak mereka yang bernama Murray Forrester Saat itu, Dan dan keluarganya tengah merayakan Natal di rumah mereka dengan menonton pertandingan bola bersama-sama Di tengah pertandingan itu, hal aneh tiba-tiba terjadi Semacam kabut asap tebal mengeluarkan beberapa orang Yang mengaku datang dari masa depan Tepatnya 30 tahun dari masa sekarang Semua orang yang menonton secara langsung maupun dari si alarm televisi begitu terkejoet Dengan kejadian tersebut Seseorang kapten dari pasukan itu berkata Bahwa di masa depan, bumi sedang diambang kepunahan manusia Karena serangan dari alien Jadi, disini mereka meminta pertolongan manusia Untuk dikirim ke masa depan Dan menjadi relawan perang melawan alien Satu tahun kemudian, setelah kejadian itu Beberapa ratusan bahkan ribuan manusia telah dikirim Untuk misi penyelamatan Hal itu pun membuat manusia di masa itu menjadi putus harapan Karena apapun upaya yang mereka lakukan saat ini 30 tahun kemudian, semuanya akan tetap musnah Karena alien Sampai suatu hari, tibalah saatnya Dan untuk menjadi relawan Sebelum pergi, para relawan akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu Saat pemeriksaan itu, petugas di sana mengatakan bahwa Dan akan meninggal 7 tahun kemudian Setelah itu, Dan pun dipasangkan sebuah alat di tangannya Yang bisa digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan Jadi, setiap rombongan relawan yang dikirim Akan memiliki tenggat waktu tertentu Dan otomatis akan kembali setelah waktunya telah habis Kemudian, Dan pun menemui istrinya dan memberitahukan tentang terpilihnya ia sebagai relawan Lily yang mendengar hal itu lantas meminta suaminya untuk tidak pergi Karena ia khawatir kalau suaminya akan tewas di sana Akhirnya, Dan pun memutuskan untuk pergi menemui ayahnya Dan meminta bantuan untuk melepaskan alat di tangannya itu Dapat dilihat bahwa Dan dan ayahnya sebenarnya memiliki hubungan yang cukup buruk Sehingga di tengah pertemuan itu, mereka pun kembali bertengkar Alhasil, Dan pun pergi dari rumah ayahnya Dan tidak jadi membuka alat tersebut Beberapa hari kemudian, waktu keberangkatan Dan akhirnya tiba Ia pun berpamitan kepada istri dan anaknya Dan berjanji akan pergi selama 7 hari saja Para relawan pun dikumpulkan di satu tempat yang sama Dan di sana, petugas memberitahukan kelemahan alien Terletak pada beheng dan beteng mereka Tak lupa, petugas juga memberikan senjata untuk masing-masing relawan tersebut Misi mereka di masa depan hanya akan dilaksanakan selama 7 hari Jadi, apabila mereka masih hidup, dimanapun mereka berada Akan otomatis kembali ke masa kini Di sini, Dan juga berkenalan dengan beberapa relawan lainnya Dua di antara mereka bernama Charlie dan juga Dorian Para petugas menjelaskan kepada para relawan Bahwa si alien yang disebut dengan nama Wedge Peak Atau Lanak Bodas Akan berhibernasi selama satu kali dalam seminggu Jadi, saat itu adalah hal yang paling tepat untuk menyerang alien tersebut Saat keberangkatan pun akhirnya tiba Dan dan semua relawan pun disiapkan untuk melakukan teleportasi ke masa depan Di tengah teleportasi itu, alat teleportasi tiba-tiba mengalami gangguan teknis Yang menyebabkan beberapa di antara para relawan terjatuh Jauh dari permukaan tanah Beruntung, Dan, Charlie, dan Dorian Serta beberapa orang terjatuh ke dalam sebuah kolam Sehingga mereka pun bisa selamat dari insiden tersebut Dari atas gedung tersebut, mereka bisa melihat bahwa seisi kota telah hancur oleh alien Tak lama kemudian, Dan pun mendapatkan sambungan suara dari komandan pasukan di masa depan Di sana, ia memberikan perintah untuk Dan dan relawan yang selamat Untuk pergi menyelamatkan para ilmuwan yang terjebak di dalam laboratorium Karena Dan memiliki background kehidupan sebagai tentara Jadi ia cukup yakin Untuk memimpin relawan lainnya Mereka pun akhirnya bergerak perlahan-lahan Menuju ke gedung laboratorium Begitu sampai di gedung laboratorium Dorian mengambil cakar dari alien yang mati di sana Untuk dijadikan souvenir Tak lama kemudian, mereka pun menemukan Bahwa para ilmuwan di sana ternyata telah habis terbunuh oleh alien Alhasil, komandan pun memerintahkan mereka Untuk mengambil sebuah serum Di dalam ruangan penelitian di sana Setelah mendapatkan serum tersebut Kini mereka harus keluar dari gedung Dan membawa serumnya selamat sampai ke tangan komandan Baru menuruni beberapa tangga Para alien pun mengetahui pergerakan mereka Sekumpulan alien lanak putih pun langsung menyerang mereka dengan beringas Uniknya, para alien ini sangat sulit dibunuh Meski tengah ditembaki berkali-kali Jadi, para lawan harus menembak leher atau perutnya Untuk bisa mengalahkan alien tersebut Alhasil, beberapa relawan pun akhirnya terbunuh oleh alien tersebut Beberapa yang selamat keluar dari gedung Masih harus berjuang Menghadapi lebih banyak alien di luar gedung tersebut Selain itu, mereka juga harus segala berlari Menjauh dari tempat itu Karena para pasukan juga sedang bersiap Untuk menjatuhkan bom Demi membunuh alien-alien di sana Dari begitu banyak relawan yang dikirim Hanya beberapa orang saja yang selamat Dari ledakan bom tersebut Beberapa waktu kemudian Dan pun terbangun di sebuah ruangan perawatan Dan, Charlie, dan Dorian ternyata selamat Dari ledakan sebelumnya Lalu, Dan pun diperintahkan Untuk menemui komandan di sana Tak diduga, komandan itu bernama Murray Forrester Yang merupakan putrinya sendiri Yap, di masa depan Murray ternyata tumbuh menjadi Wanita yang sangat tangguh Dan juga cerdas Hal itu tentu membuat Dan sangat bangga Melihat putrinya itu Saat itu, Murray pun meminta ayahnya Untuk membantu menyelamatkan populasi manusia Ia pun menunjukkan gambaran alien betina Yang harus segera mereka tangkap Karena alien betina itu adalah puncak dari perkembangan alien yang semakin pesat Setelah ditangkap, alien betina itu juga akan dijadikan sebagai objek penelitian Demi bisa menemukan formula untuk membunuhnya Dan, komandan, dan semua prajurit pun akhirnya berangkat Menuju serang alien betina Di tengah perjalanan, Murray sempat menceritakan Tentang awal mula kedatangan alien di bumi Saat itu, Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh para alien Dalam 3 tahun, alien itu pun berkembang biak semakin pesat Dan menguasai seluruh wilayah bumi Sesaat mereka pun sampai disarang alien betina Beberapa prajurit disana juga telah membakar beberapa tempat Untuk menyudutkan alien tersebut Menyudutkan Namun alien betina itu sangatlah tangguh Sehingga beberapa prajurit masih kesulitan untuk menangkapnya Komandan Murray pun akhirnya turun untuk membantu prajurit disana Di dalam sarang itu, si alien betina terus mengamuk Dan menyerang para prajurit Mengetahui putrinya sedang dalam bahaya Dan juga akhirnya ikut turun Ke dalam sarang alien Bersamaan dengan itu Para alien lain juga berbonong-bonong Mendekati sarang Untuk melindungi alien betina Dengan kerjasama yang baik Para prajurit pun berhasil menangkap alien betina Dan membawanya menggunakan helikopter Sementara itu, para prajurit juga kabur Dari tempat itu Dengan menggunakan mobil Sambil terus menembak alien-alien yang mengejar mereka Singkat cerita, para prajurit pun akhirnya sampai Di markas utama Untuk bersiap meneliti alien betina Yang telah mereka tangkap Alien betina itu kemudian diikat Dan dibius untuk memudahkan Murray dalam meneliti Di sana, Murray juga ditemani oleh ayahnya Dalam penelitian tersebut Pada awal penelitian Mereka terus gagal berkali-kali Untuk bisa menemukan formula yang tepat Namun Murray tak pernah menyerah Dan terus mencoba Di saat bersamaan Dan pun melihat waktunya di masa depan Yang hanya tersisa sebentar lagi Oleh sebab itu, Murray pun berpesan kepada ayahnya Jika ia bisa menemukan formula pembasmi alien Maka ia ingin ayahnya memproduksi formula itu lebih banyak Dan mengantisipasi alien lebih cepat Dan benar saja, Murray ternyata berhasil Menciptakan formula pembasmi alien Alien betina yang mengetahui hal itu pun Tiba-tiba terbangun dan memanggil semua kawanannya Terlihat ribuan alien mendekati markas utama Dan bahkan memobol pertahanan mereka Para prajurit pun bersiap siaga Dengan senjata mereka Namun alien yang mereka hadapi terlalu banyak Menyiapkan herikopter Dan meminta Murray untuk pergi ke puncak kedung Di luar markas, para alien dengan ganas Menyerang semua prajurit yang masih tersisa Bahkan sang alien betina juga Berhasil mereka selamatkan Setelah berhasil selamat Sang alien betina meminta alien-alien lain Untuk mencari Murray dan merebut formula Dari tangannya Dan benar saja, Dan dan Murray pun terpojok Dengan begitu banyak alien di sekeliling mereka Di saat akan hampir sampai di tempat helikopter Murray pun terjatuh dan terluka Akibat serangan dari alien Helikopter yang menunggu mereka pun terpaksa pergi Meninggalkan mereka untuk menghindari kawanan alien yang akan menyerang Di situasi itu, Murray sudah merasa sangat putus asa Jadi dia pun akhirnya menyerahkan formula itu kepada ayahnya Untuk melanjutkan perjuangannya itu Murray pun berpesan agar ayahnya mengupayakan apapun Agar perang mengerikan ini tak pernah terjadi Saat itu, alien betina pun berhasil menemukan mereka Dan langsung menarik Murray Bertepatan dengan itulah Waktu Dan telah habis di masa depan Dan otomatis kembali ke masa kini Begitu sampai di masa kini Dan pun menyerahkan formula kepada kapten Untuk diproduksi lebih banyak Namun sayangnya, sang kapten malah berkata Bahwa portal teleportasi penuju masa depan telah rusak Sehingga tak akan ada jalan lagi Untuk mereka kembali ke masa depan Kemudian Dan pun dijemput oleh istrinya Dan dibawa kembali ke rumah mereka Di sana Dan pun melihat Murray yang saat itu masih berusia 9 tahun Melihat Murray kecil membuat Dan teringat akan Murray dewasa Yang tak bisa ia lindungi Pada malam harinya, ia pun menceritakan semua kejadian di masa depan kepada istrinya Kemudian ia pun bertekad bahwa ia akan melakukan apapun Untuk mencegah peperangan itu bisa terjadi Keesokan harinya Dan pun bertemu dengan Dorian untuk meminta bantuan Keduanya pun pergi menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang mereka bawa Setelah diteliti lebih lanjut Mereka pun menyimpulkan bahwa alien-alien itu sebenarnya sudah ada di bumi saat ini Namun masih terkubur di dasar gurun es Setelah menemukan lokasinya Dan pun meminta bantuan kepada pemerintah Untuk membasmi para alien Namun sayangnya para pemerintah malah menolak Untuk mempercayai apapun yang Dan katakan Satu-satunya orang yang memiliki pesawat di rumahnya Adalah ayah Dan sendiri Ia pun memutuskan untuk pergi meminta bantuan kepada ayahnya Agar ia dan timnya bisa pergi ke Rusia Keesokan harinya Dan dan yang lain pun bersiap Untuk terbang ke Rusia Singkat cerita mereka pun sampai di sebuah gurun es yang berada di Rusia Setelah berkeliling bersama Mereka pun menemukan tempat Dengan radiasi elektromagnetik di bawahnya Mereka pun segera meledakkan tempat itu Agar bisa menemukan sarang alien Setelah itu Dan dan yang lainnya pun masuk ke bagian bawah Dan menyelusuri tempat itu Dan benar saja disana terdapat kapal alien yang terkubur disana selama ratusan tahun Setelah memasuki kapal mereka pun berhasil menemukan beberapa telur alien yang terkubur disana Setelah itu mereka pun menyentikan formula penghancur alien yang sudah diproduksi lebih banyak Agar bisa membunuh alien-alien tersebut Tak diduga formula itu ternyata berhasil menghancurkan alien dalam sekejap Harapan baru itu pun akhirnya membuat mereka lebih bersemangat Namun hal itu ternyata malah membuat alien-alien lain terbangun dan menetas dari cangkangnya Kini mereka harus berusaha kuat untuk menahan alien itu Agar tidak keluar dari tempat tersebut Beberapa alien yang keluar langsung dihadang oleh ayah Dan dan juga Charlie Karena alien di dalam sangat banyak Dorian pun memutuskan untuk meledakkan seluruh tempat itu Agar bisa membunuh semua alien tersebut Dari insiden itu hanya Charlie, Dan dan ayahnya yang berhasil selamat Namun sayangnya satu alien betina juga ternyata lolos dan berhasil melarikan diri Alhasil Dan dan ayahnya pun memutuskan untuk mencari alien tersebut Setelah mencari beberapa lama mereka pun berhasil menemukan alien betina itu Meskipun telah ditembaki berkali-kali, alien itu tak kunjung mati Bahkan kabut kes juga membuat Dan dan ayahnya semakin kesulitan Mengalahkan alien tersebut Dan dan ayahnya berjuang sangat keras Demi bisa membunuh alien itu Bahkan sampai kedua pistol mereka kehabisan peluru Untuk mengorbankan dirinya Dengan jatuh dari tebing bersama alien itu Namun untungnya Dan berhasil menyelamatkan ayahnya Dan memasukkan cairan formula ke dalam tubuh si alien Alhasil alien itu pun terjatuh dari tebing dan hancur seketika Film diakhiri dengan keberhasilan Dan, ayahnya dan juga Charlie Yang masih selamat dari alien Serta menyelamatkan dunia dari peperangan melawan alien Di masa depan Tamat ending yang mengindosiarkan Terima kasih banyak ya Udah nonton alur cerita kali ini Semoga kalian terhibur Nutrisi film Pamit dulu ya Peace out men Sub indo by broth3rmax